Al-Fatihah Atau dakwahnya Hanya khusus untuk kaum Masih-masih Sedangkan aku Diutus untuk seluruh Umat manusia Ini seperti yang sebutkan di surah Al-Arab Kul Katakan oleh Muhammad Ya Yohannas Ini Rasul Wahai setelah manusia Sesungguhnya aku adalah Putusan membuat kepada Semuanya Semua yang dihormungkan bumi Dari timur sampai barang Ketala keseratan Ya Nabinya satu Yaitu Nabi Muhammad SAW Ini berita Allah kepada Nabi ini Berkata seperti itu kepada manusia Ini dari Bahwa Nabi Muhammad SAW Adalah Nabi terakhir Karena diperuntukannya Untuk semua manusia Semua umat manusia Dan jim Ini Ini juga Rahmatan al-alamin Menunjukkan bahwa Nabi itu Sebagai rahmat Bagi seluruh Makhlum Dan juga Surah Al-Qur'an Ayat 1 Tabarraqan al-Nabi Nazzal al-Murta'ana ala abdi Liakuna Dib'ana Mirah Nadhihah Yaitu Dari 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 Quran Yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Itu diutus Untuk umat manusia Seluruhnya Sehingga Siapa yang mengingkarinya Biarkan Sekalipun diberiman kepada Nabi Sebenarnya Seperti dalam naskani Umat naskani beriman kepada Nabi Isa Tapi tidak diberiman kepada Nabi Muhammad SAW Maka percuma keimanannya itu Ya Nah inilah Lima Keistimewaan Yang dimaksud dalam hadith Yang ke-26 ini Hada Firaq Mustakim